0 rupiah 0 0 0 rupiah 0 rupiah meji komati beres 0 rupiah meji komati tuntas 0 rupiah meji komati tuntas 0 rupiah meji komati beres cuma bermodokan kabel serabut bekas meji komatnya sudah sembuh seperti sedia kalah tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya oke assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan channel saya neta tu bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Alok Subwanawattala bagaimana caranya mengatasi meji kom kosmos ya bang meji kom kosmos yang mati total mereknya apa kosmos ya mereknya kosmos tipenya adalah CRJ323 kasusnya mati total gak bisa masak gak bisa ngangetin ya intinya ini mati dan lampunya ini mati harusnya kalau meji kom yang normal kita colokin ini lampu nyala bang lampu warm nyala, lampu cuk nyala, dapat? sekarang kita akan colokin 1, 2, 3 colok nah ini mati ya teman teman mati, mati, mati gak hidup sama sekali ini mati total, mati total ini gak hidup sama sekali harusnya kalau yang normal kalau kita colokin kalau kita colokin ini nyala kalau kita colokin ini nyala harusnya teman teman dapat? ini gak nyala sama sekali ini kita akan lakukan jurus yang paling murah dahulu paling mudah dahulu dan yang bisa dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu bang jurus 0 rupiah dahulu buka paniknya dapat? nah teman teman tinggal dibalik aja kayak gini nah kemudian teman teman cek disini apakah ada baut disini ya kalau disini ada baut atau ada skrup teman teman dibuka ya kalau misalnya disini gak ada baut atau gak ada skrup teman teman lari ke samping lari ke samping sini nih nah disini dicek satu persatu dicek muter seperti ini anda harus cari barang yang namanya adalah baut atau skrup nah dapat? nah ini adalah baut atau skrup teman teman tinggal dibuka skrup ini nih ha kemudian teman teman jangan lupa pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah dipisahin antara bagian atas dengan bagian bawah disongkel seperti ini nah dapat? Kita butuh obeng kembang, obeng min Nah, soker Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan Anda cek perkabelan, Anda harus pastikan Tidak boleh satu pun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula Kalau misalnya perkabelan tidak ada yang putus Teman-teman fokusin nih Perhatikan baik-baik Yang bingung tolong derekam Ini adalah kabel celokan Anda Oke, tinggal diurut Nah, diurut seperti ini Ini kan ujung bang Tinggal cari pangkalnya Nah, tinggal diurut, dicari pangkalnya Nah kesini Nanti dia akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak Lontong ya Putih ini dibungkus kayak lontong Perhatikan baik-baik warna putih ini Putih ini dibungkus kayak lontong Putih ini dibungkus kayak lontong Lontongnya ini teman-teman bongkar Alright Nah dibongkar Pake gunting boleh, pakai cutter boleh Alright Nah Abis itu apa teman-teman tinggal ditarik ke belakang nih Tinggal ditarik ke belakang Digeser-geser ke belakang Nah Ditarik seperti ini bukus lontongnya Nah lontongnya ditarik seperti ini Dapat? Nah Ini adalah kabel bekas Gak ada istimewanya di kabel ini Cuma kabel bekas biasa Kita tinggal kupas aja disini untuk serabutnya nih Nah serabutnya dikupas kita butuh serabutnya doang Ini kan ada banyak serabut teman-teman Anda tinggal ambil aja satu aja serabut Nah kemudian teman-teman tinggal digulung-gulung sini nih Gak apa enggak bang? Gak apa enggak? Keliatan ya? Ya Alhamdulillah Tinggal digulung-gulung aja kayak gini nih Nah Tinggal digulung-gulung aja seperti ini Habis itu anda tinggal digulung-gulung-gulung sini nih Tinggal digulung-gulung seperti ini Nah dari sini Gulung-gulung sampai sini Nah seperti ini Alright Nah Oke Nah tinggal digulung-gulung seperti ini Alright Selanjutnya kita tinggal rapikan Nah rapikan Nah tinggal dirapikan seperti ini Pulang lagi seperti semula Nah abis itu teman-teman tinggal rapikan ini pakai kapetis ya Bang nah kalau nggak ada kapetis Anda bisa menggunakan tali rapi ya kalau nggak ada tarifnya bisa pakai plastik ya yang penting diket Bang nah dapat ini tarik all right ini habis itu apa teman-teman tinggal rapikan lagi seperti semula kita akan Test ya kita akan cek lobang ini ketemu lubang unveitung lubang itu ketemu bang ini yah Bahwa ini alright kita akan test Apakah anda bisa menghemat ratusan rupiah tekan tekan lagi ah tekan tekan Nah kemudian teman-teman tinggal pasang bawahnya 1,2,3 colok Nyalakan ya bang? Ya Kalian nggak nyalakan? Nyalakan Nyalakan Oke, nyala nih Nyala ya Sudah warung nih Warung Masak nyala nggak? Nah, ini Sudah nyala juga nih untuk masak Warung nyala Warung nyala, masak, nyala Warung nyala, masak, nyala Tandanya apa? Tandanya Masa landa sudah tuntas Teman-teman 0 rupiah bang 0 rupiah 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah Mejiko mati beres 0 rupiah Mejiko mati tuntas 0 rupiah Mejiko mati tuntas 0 rupiah Mejiko mati beres Cuma bermodokan Kabel serabut bekas Mejiko mati sudah sembuh Seperti sedia kalah Wah teman-teman yang ingin tahu Bangka nyari tatum Ketika di google map Andre tatum Terima kasih telah menonton!